Tadi ada begitu banyak notes positif dari Anda mengenai revisi PP no. 96 tahun 2021 ini untuk perbaikan lagi industri pertambangan gitu di Indonesia. Dan juga ada banyak aspirasi dari para pelaku usaha. Kita sudah berbicara mengenai the good part of it. Sekarang saya ingin bertanya, apa yang perlu diantisipasi atau downsidenya dari revisi PP ini? Apakah ada challenge ke depannya dengan akhirnya nanti revisi ini benar akan diimplementasikan? Silahkan Mas Rizky. Ya saya pikir mungkin nanti yang perlu dibahas bersama itu kan setelah PP ini kan pasti akan ada juklak-jukniknya ya terhadap perpanjangan, ada capmennya nanti yang untuk mengatur bagaimana pendaftaran ini bisa dilakukan. Oh sorry, perpanjangan ini bisa dilakukan. Nah saya pikir mungkin ini yang perlu kami, Kadin, bisa dilibatkan lebih awal gitu dengan dari Kementerian STM untuk bisa membahas ini. Karena seperti disampaikan Pak Joko, kami Kadin ini kan wadah dunia usaha di Indonesia salah satunya yang mungkin nanti bisa menjadi kontrapartir oleh pemerintah. Jadi apa yang bisa menjadi, sama-sama kita bisa bahas bagaimana juklak dan juknis ini terkat masalah untuk perpanjangan. Saya pikir sih downsidenya sih nggak ada Mbak ya, karena ini justru harapannya ini kan gini, karena free port ini kan yang dibicarakan di media ini kan karena selalu diisukan karena free port mau ada perpanjangan. Tapi ya balik lagi, ini kan anggota Kadin yang sudah menjadi kewajiban kami dari Kadin ini untuk bisa membela kepentingan anggota. Saya pikir ini kan menjadi kepentingan kita bersama, juga dunia usaha, agar usaha nanti pemudaan usaha ini bisa lebih baik lagi. Jadi saya pikir sih nomornya sih nggak ada, Don Satya, karena bagus sekali ini. Kita bisa lebih awal, asalkan memang didukung oleh data yang valid ya. Misalnya sumber daya pencadangannya masih memenuhi. Kalau misalnya kita mau perpanjang another 10 years gitu kan, memang ya catangan di kita masih ada gitu kan untuk bisa ditambang. Atau bisa memang ada kepastian para pelaku usaha mau membangun smelternya atau pengolahannya, mungkin pertimbangan-pertimbangan itu aja yang akan diberikan oleh pemerintah nanti untuk tegak masa perpanjangan. Saya pikir sih mudah-mudahan Don Satya nggak ada ya. Hanya mungkin catatan dari kami itu, nanti semoga bisa Kementerian SDM bisa segera mengundang kami, Kak Din bisa duduk bicara bagaimana pelaksanaan dari penyusunan untuk jukup-jukupnya ini. Oke, jadi pelaksanaan ke depannya dan detail-detailnya, devilsnya, the detailsnya akan diberbicarakan lagi oleh Kak Din. Terima kasih Mas Rizky atas pandangannya. Kalau dari Pak Joko sendiri, apa Pak yang perlu diantisipasi dengan adanya revisi PP ini? Iya, saya belajar di negerinya Führer ya. Waduh. Pertawan is good, controller is better. Jadi kita percaya terhadap undang-undang itu perlu. Oke. Dan semua akan berjalan baik, kalau fungsi kontrolnya juga baik. Oke. Dan kita sangat lemah dalam hal ini, fungsi kontrol kita. Kenapa? Manusia yang melayani dunia tambang ini cuma 900 inspektur tambangnya. Kemudian kalau kita diperpanjang atau diperpendek masa pengajuannya, bagaimana mengavaluasi 2.500 tambang dengan 900 orang? Apa yang perlu diimprove? Kenapa? Kejadian kemarin dengan adanya keterlambatan RKAB, kemudian keterlambatan izin-izin yang lain, baik di KLHK maupun di SDM. Sebenarnya kuncinya, apakah sudah memadai jumlah SDM yang kita miliki di dalam mengantisipasi persoalan ini. Karena perpanjangan ini kan nanti menyangkut evaluasi, menyangkut kinerja keuangan, kinerja manajemen, yang itu tentu membutuhkan kepandaian di dalam mengevaluasinya. Dan ini perlu kita persiapkan. Kalau negatifnya ya, ini karena di kita ini banyak juga pengusaha-pengusaha yang nakal, kayak kenapa kemarin RKAB terlambat, ternyata banyak surat-suratnya nggak beres gitu ya. Dapat suratnya gimana, ya tanyakan pada pengusahanya. Tapi saya harapkan dengan ada perbaikan-perbaikan, adanya tuntutan dunia bahwa kita menjalankan sesuatu dengan accountability and transparency. We hope that in the future much better than today lah. Oke, baik. Terima kasih. Pak, tadi saya tertarik dengan notion, people, profit, planet, and prosperity. Nah, apa manfaat dari revisi PP nomor 9 ini tidak hanya terhadap pelaku usaha tambang, tapi juga untuk masyarakat Indonesia yang bahkan mungkin tidak terlibat sama sekali dengan industri tambang? Ya, sebenarnya dari hasil tambang ini ada disebutkan ada dana bagi hasil. Kalau tambangnya itu berjalan dengan baik, tentunya dana bagi hasil ke daerah bukan penghasil tambang akan baik. Dan prosperity akan discapai bukan hanya oleh orang-orang tambang yang bekerja di tambang, tapi orang-orang di sekitar tambang juga akan menikmati. Saya memberikan contoh, waktu saya masih muda, dinamis, dan kuat gitu ya. Saya mengukur Sangata, KPC itu. Saya yang mengukur. Dulu jalan ke sana itu butuh dua minggu. Sekarang rakyat sejahtera. Juga cukup dari dua jam dari sama Rinda kan. Jadi ada peningkatan. Spillover-nya gitu? Ya, spillover-nya ada. Jadi ada kemajuan-kemajuan yang tidak disadari karena sudah dirasakan gitu ya. Dan mungkin ini perlu meningkatkan kalau kita pas puasa begini ya rasa syukur kita bahwa kita sudah semakin baik gitu. Ya, baik. Baik. Terima kasih Pak Joko. Terima kasih. Mas Rizky, saya juga ingin tanya Mas, kira-kira selain kepastian bagi para pelaku usaha, apa manfaat dari revisi PP ini terhadap ya masyarakat pada umumnya? Silahkan Mas, mungkin bisa disampaikan. Oke, mungkin satu aja catatan dari kami. Ini kan juga sekarang yang lagi kencang ini isu tentang ESG. Environmental Social Governance. Jadi mungkin itu bisa juga dituangkan di dalam PP96. Karena ini kan kami juga banyak nih. Kadin juga seringkali ada audiensi dari embasi di luar negeri itu kan. Tengah kami mempertanyakan bagaimana terkait masalah ESG policy di Indonesia. Khususnya di bidang mineral. Jadi saya pikir ini juga mungkin momentum yang pas. Terkait untuk revisi PP96 tahun 2021 ini bisa memasukkan bagaimana penerapan ESG di dalam Minerba. Oke. Karena ini kan juga sangat-sangat krusial ya. Bagaimana nanti produk kita bisa diterima di Amerika terkait masalah air gitu. Inflation, battery reduction, itu juga di market di Eropa. Semua kan harus dilihat apakah memang ESG-nya sudah memenuhi. Nah ini tentunya perlu mungkin pembahasan lebih lanjut. Saya pikir ini momentum yang pas lah. PP96 ini di revisi sekaligus saja kita masukin juga terkait pasar-pasar terkait bagaimana pengenangan terhadap ESG itu. Jadi selagi nanti kan harus revisi-revisi lagi makan waktu lagi kan. Justru momentum ini sangat pas. Sehingga apa yang diharapkan oleh pelaku usaha maupun dari masyarakat lebih luasnya itu bisa terakomodir dalam hal ini. Tapi itu masalahnya. Oke, Mas ini terakhir sebagai closing question saya saja di mining zone. Kemarin Pak Arief Vintasrif juga sempat menyebut ada opsi perpanjangan UPK dengan ada revisi PP ini dengan memberikan perpanjangan kontrak dari Freeport selama 20 tahun lagi Pak. Sejak 2041 berarti ya sampai 2061. Mas Rizky tanggapannya seperti apa dengan rencana ini? Ya kalau menurut saya sih sangat baik ya karena kan ada opsi juga negara atau pemerintah ini kan porsi sahamnya lebih besar ya. Terus yang kedua juga kita perlu melihat juga bagaimana selama ini Freeport itu sudah bisa membangun komunitas yang baik gitu ya kan di sana. Sehingga menurut saya ini sangat-sangat bagus lah. Karena toh juga akhirnya negara juga mendapatkan manfaat ya kan. Dari sisi ketangga kerjaan bisa penyerapannya terus ada social community development yang juga bisa bergerak di sana kan. Menurut saya ini sangat bagus. Ya selama itu memang masih membawa masalahat yang baik untuk bangsa kita, untuk negara sih. Mau 20 tahun, mau 30 tahun, 40 tahun sih menurut saya oke-oke aja. Oke, baik. Terima kasih atas tanggapannya Mas Rizky. Kalau Pak Joko sendiri gimana Pak PTFI akan memperpanjang izinnya 20 tahun lagi dari 2041 menjadi 2061 Pak? Ya seperti yang saya sampaikan tadi, konvensi di dunia ini memberikan izin sampai dengan cadangannya habis. Oke. Yang kedua, ada keperlanjutan daripada operasi penambangan. Karena operasi penambangan ini membutuhkan pengalaman. Oke. Makin panjang pengalamannya, makin baik dalam menghasilkan produk-produknya dengan berlandaskan kepada ESG maupun good mining practices. Dan ketiga, kita jangan dijebak oleh ESG. Karena ESG dan good mining practices ini secara jujur kita di Indonesia belum bisa memenuhi 100% karena kita di belakang teknologi. Kita tidak bisa memberi truk yang pakai penggerak listrik yang bersih dari polusi dan sebagainya. Jadi, kita memenuhi ESG dan juga memenuhi dari good mining practice dengan tidak meninggalkan local wisdom. Oke. What we have, we do that. Oke. Baik. Terima kasih banyak Pak Joko. Sepertinya masih banyak yang ingin saya tanyakan dan perbincangkan di mining zone ini. Tapi sepertinya kita juga harus terbatas oleh durasi. Mungkin nanti di kesempatan berikutnya ya Pak. Kita masih akan berbicara lagi. Saya pamit karena mungkin saya tidak di IMA lagi ya. Oh begitu ya Pak ya. Oh begitu Pak. Mau kemana nih rencana ya Pak? Sudah waktunya pensi. Sudah waktunya pensi. Nanti. Terima kasih. Terima kasih.